Hei, naik dokar pake kopiah, ditarik rusak bannya pecah, apa kabar para pencari rupiah, semoga selasa penuh dengan berkah. Jika itu bentuknya banyak, bukan cuman rupiah, bukan cuman uang, pertemanan, kesehatan, keluarga itu juga berkah. Kesehatan itu nomor satu, itu yang merasakan, saya merasakan banget. Biar kita duit banyak, biar kita duit ada kecepat, tapi kalau kita gak bisa ngapa-ngapain terbaring, itu semua gak ada artinya. Betul, betul, aku setuju ya. Uang bukan segalanya, tapi ya segalanya memang bukan uang. Tidak ada pilihan nih. Tapi hidup memang harus realistik. Hidup itu memang harus realistik, kayak lagunya rungkat. Gimana? Jangan melihat tampang saja. Iya, namun. Tanggung jawabnya dong nomor satu. Bukan masalah duit. Bukan masalah duit paling kaya siapa atau paling bikin siapa. Bertanggung jawab. Tapi bertanggung jawab, kalau bertanggung jawab itu aku paling senang laki-laki yang mau bertanggung jawab. Eh, tapi ngomongin masalah uang dan tanggung jawab, kemarin lagi heboh banget siapa tuh yang influencer Agnia. Agnia itu yang dia tuh uangnya sama orang kepercayanya hilang 800 juta. Itu harus diundang. Harus diundang. Kemarin dirumpi memang. Sekarang harus diundang di sini. Memang. Ini memang. Orang yang menusuk kita dari belakang itu adalah orang kepercayaan. Kepercayaan luar biasa dari Persi. Ya, tapi Sobat Ambiar, ya apapun ikhtiar kita, usaha kita yang kita lakukan untuk mendapatkan rupiah. Tapi tau gak sih apa yang paling berharga dalam hidup? Apa? Investasi terbesar dalam keuangan tau gak apa? Apa? Punya suami kaya. Punya suami kaya juga. Ngomong-ngomong ditusuk, ada lagunya. Apa? Jangan tusuk ke dulu. Tunda. Jangan lagi tusuk. Kalau sudah. Tapi namanya rezeki, jodoh udah diatuh. Kalau buat aku mah, kaya itu nomor sekian. Nomor satu tanggung jawab. Udah lah. Ya, betul. Kaya belum tentu dia bisa royal sama perempuannya. Setuju. Aku mau nanya, aku mau nanya. Jadi kamu carinya yang benar-benar bertanggung jawab? Iya. Aku soalnya udah sering ketemu laki-laki kaya pelit rata-rata. Oke, aku mau nanya. Misal ada laki-laki dia bertanggung jawab, usianya jauh di atas kamu. Kamu mau? Gak apa-apa. 20 tahun, 25, 35, gak apa-apa. Selama memang masih kuat kan, Mas? Maksudnya kuat mencari nafkah. Iya. Ya. Tapi nih, Sobat Ambiar, kita juga akan menghidupkan. Dan membahagiakan aku. Ini pasangan suami istri yang kita juga yakin kalau jodoh gak kemana, rezeki tidak tertukar. Jodoh mereka pun tidak tertukar. Yang membuat unik, pasangan suami istri ini beda usianya sampai 7 kali pemilu. Alias beda usia 35 tahun. Gak apa-apa juga sih, kayak apa ya? Ya, gak apa-apa. Kita mau lihat dulu apa dibalik itu semua. Siapakah mereka? Ini dia. Kita akan hadirkan. Ini dia, Bapak Emen, dan juga Ana Amelia. Pak Emen, dia juga. Aneh, Ana Amelia. Sehat, Bapak. Sehat. Lita, bukannya jangan gitu loh, tapi akan pengen loh. Pak Emen ini yang menciptakan lagu duuuh. M-ben. Eh, gue. Pak Emen ini yang punya tanjakan di daerah Subang. Tanjakan Emen, iya. Tapi memang kalau sudah menyatu tuh mukanya mirip ya. Benar, aku suka lihat konten-kontennya kakak yang aku sama suami lagi mau memasak, ini-ini gitu. Aku suka lihat kok, lucu banget. Oh gitu, ya Allah. Usia pernikahan sekarang berapa tahun, Pak Emen? Udah lima. Lima tahun. Masya Allah. Mbak Ana Amelia, lima tahun pernikahan, singkat, apa rasanya menikah dengan Pak Emen? Bahagia, nyaman. Bahagia, nyaman. Dengar nih, dengar buat laki-laki ganteng yang merasa cakep, yang merasa kaya. Ya, nomor satu perempuan yang dicari itu kenyamanan. Benar, setuju. Dipikir laki-laki gak nyari nyaman. Heee. Kan bedanya kalau gue kan kerja. Oh, egois loh, nih. Ana Amelia dan juga Bapak Emen, kami semua di sini mau mengucapkan. Terima kasih. Silahkan. Silahkan, Bapak. Jadi kita mau cari tahu nih, dengan usia bedanya itu 35 tahun, gimana ceritanya? Karena bisa dibilang, ini cukup jarang ya, Pak, pernikahan dengan beda usia yang terlampau jauh. Dari Ana Amelia sendiri. Ya. Gimana ceritanya kamu bisa jatuh hati dan akhirnya menikah dengan Pak Emen? Oke, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya kita berawal dari mungkin dalam tanda kutip keterpaksaan ya, karena dijodohkan oleh orang tua saya. Keterpaksaan kamu sebutnya? Ya, awalnya. Tapi ternyata semua itu sering berjalannya waktu, ternyata kadang sesuatu yang menurut kita tidak baik, menurut Allah itu baik. Terus kadang kita ketika terlalu egois untuk melawan takdir, dan misalkan, oh ini suami saya kok tua, kenapa gak muda itu kayaknya kurang bersyukur dengan hidup. Dan saat kita tidak bersyukur, justru malahan capek. Akhirnya saya menemukan cinta dari suami itu, seiring berjalannya waktu, mungkin itulah yang dinamakan cinta itu tumbuh karena saling ada satu sama lain. Masya Allah, sebuah lagu yang menggambarkan. Makanya harus bersyukur, sekarang ini kan aku bilang, krisis dunia. Dunia sosmed apa lagi? Benar. Kenapa? Karena yang ganteng selingkuh, yang jelek apa lagi? Ayo! Tapi iya sih, iya juga sih, benar sih Kak Dewi, benar. Yang ganteng, empe itu kan pertanyaan aku, kenapa cowok suka selingkuh atau cowok suka mendua, apakah itu lifestyle? Kan aku pertanya kemarin kan. Eh, dari kemarin Dewi bahasanya selingkuh mulu, kayaknya lagi diselingkuhi kan? Dari kemarin selingkuhi. Amalia, ya Allah aku sudah mendapatkan semuanya, ya Allah dari selingkuh, dari tukang tipu, dari semuanya udah dapet. Kali ini jangan sampai itu terjadi lagi dalam hidupku. Aku ada satu pertanyaan, misalkan, misalkan, kamu kan tipenya tenang nih orangnya kayaknya gak pemarah, maksudnya kayak nerima sabar gitu. Aduh gak kayak gue ya, King. Misalkan nih, Bapak melirik yang lain, misalkan, misalkan, kamu marah atau gak bisa nerima gitu, misalkan, apa gimana? Secara manusiawi, seorang istri gak ada yang mau di duakan. Betul, betul. Tidak ada, itu manusiawi, tapi, apa ya, kalau misalkan, kalau misalkan beliau misalkan pengen istri dua, misalkan gitu, saya akan tanya balik, apa kurangnya saya, saya akan perbaiki dulu. Best, I love you. Apa kurangnya saya, saya perbaiki dulu. Pak Emen, tapi Bapak ada? Senang loh aku jawaban kamu tuh. Ada niatan untuk menikah kembali gak, Pak? Gak ada. Gak ada? Walaupun calonnya seperti Dewi Persik. Gak ada. Gak, eh, mana gak mau, takut Bapaknya. Gak ya, Pak? Jadi maunya setia? Oke, kita balik sama Mbak Ana Melia, tadi sempat dibilang ada kata terpaksa, terpaksa tuh emang situasinya seperti apa? Karena dulu kan saya baru lulus kuliah, terus saya kerja ke Ciledug, kemudian saya kan niatnya pengen lanjut S2, saya pengen cari, intinya tuh belum siap untuk menikah pada saat itu. Saya lagi kerja, kemudian mau S2, tapi tiba-tiba mama nelpon, tapi sekarang saya gak menyalahkan mama ya, itu mungkin Allah hanya menyuruh ataupun perantaranya mama, biar saya tetap hormat dan tetap sayang dengan beliau. Jadi dulu pas awalnya kaget, kaget lah nikah, belum ada rencana nikah, kemudian nikah dengan yang sangat jauh beda usianya, saya mikirnya gimana pandangan teman-teman gitu. Terus bakalnya gini, kalau nikah dengan yang lebih tua bakal bilang cewek matre lah, atau mohon maaf hamil duluan, atau dan ini dan itu. Jadi saya bilang itu dulu awalnya keterpaksaan gitu. Keterpaksaan karena dijodohkan? Iya. Tapi ada alasan dari orang tua kamu, dari mama kamu untuk menjodohkan kamu gak sih sebenarnya? Apa alasan? Sebenarnya untuk sampai sejauh ini gak pernah dikesti tahu apa alasannya, cuma saya gak mencari lagi tahu apa alasannya, karena Alhamdulillah ini imam saya yang terbaik dari Allah ternyata. Masya Allah. Pak Emen, tapi berarti kalau gitu Pak Emen mengenal ibunya dari Anamelia? Ya dulu tahun kalau tidak salah tahun 95, saya dengan ibunya, dengan bapaknya, sama-sama ngojek bapaknya ya, jadi teman dekat. Ya dulu juga teman dekat, tapi udah berjalan waktu, udah 20 tahun gak ketemu. Kalau udah ketemu, udah 20 tahun ada kejasari lagi. Saya ketemu, Kak Ketemakadulurnya seperti itu ya. Ya di situ saya berbicara-berbicara, saya masih punya istri, masih punya istri, kembali lagi mamanya istri saya katanya ke Ciamis, ada di Ciamis. Ya sudah di Ciamis, saya sudah 3 bulan, 4 bulan ketemu lagi. Tapi gak banyak ketemu, karena jauh Ciamis dengan diasari, seperti itu. Jadi ketemu saat-saat utuhnya tadinya gitu. Oke, jadi memang mengenal. Oh, mengenal, mengenal. Gak ada alasan khusus dari mamanya, Ana untuk menikahkan sama Pak Emen gitu? Gak ada. Gak ada ya? Pak Emen tadi bilang istri sudah ada, punya istri pertama. Iya, punya istri. Sekarang? Sudah meninggal. Menikah dengan Ana Melia, apakah sebelum istri meninggal atau setelah istri meninggal? Setelah. Setelah. Jadi memang ditinggal oleh sang istri meninggal dunia, saat itu baru menikahlah dengan Ana Melia. Tapi apa sih yang bisa akhirnya membuat Ana sendiri yakin gitu? Bahwa kamu kan cita-citanya panjang juga, pengen S2. Akhirnya kamu yakin, mantap untuk menikah dengan seorang Pak Emen. Janganlah kita berbicara mengenai perbedaan 35 tahun lah ya. Dengan siapapun itu misalnya. Kenapa kamu begitu yakin? Mau menikah? Oke, aku menikah deh. Pertama, saya niatnya bakti sama mama aja gitu. Terus saya sholat istiharuh dan ternyata itu jawabannya gitu. Takdir ya, berarti ketakdir. Jadi, apa ya, kita di dunia ini ikuti aja alur hidup gitu. Kamu butuh proses sayang, pasti gak mudah untuk menjalani proses itu. Orang berbicara gampang sekali. Bagaimana Bapak bisa meyakinkan istri bahwa kamu suatu saat pasti akan mencintai aku? Apa sikap-sikap Bapak yang selama ini Bapak kasih buat istri? Dulunya gini, Pak. Jadi, saya disuruh menikah kepada anak Amalia. Suruh mamanya. Saya tiga kali disuruh nikah gak mau menolak saya. Apa alasan menolak? Menolak? Iya, menolak gak mau saya nikah kepada ini. Kenapa menolak saat itu? Karena ini masih muda, saya udah tua. Oh, jadi Pak Emang sempat menolak? Iya. Oke, lanjut Pak. Empat kali, empat kali menolak saya. Kelima kalinya, saya kalau mau boleh. Kalau tidak mau untuk apa dipaksain. Karena itu masih muda. Kata saya seperti itu. Ya, coba-coba dulu. Kalau mau nanti dikawin ya. Kalau mau gak apa-apa. Kalau tidak mau jangan marah. Oleh saya berbicara seperti itu. Ya udah gitu. Kalau mau betul, nanti ke Ciamis. Kalau tidak salah, tanggal akhir bulan 18-nya. Akhir 18, ke Ciamis. Tiba-tiba, keponakan saya ketabrak motor. Diambil ke rumah sakit ke Ciamis. Saya poho gitu ya. Lupa. Lupa. Lupa ke istri saya, ke Bu Anateh. Lupa saya ke Mama Bu Anak. Lupa untuk ada perjodohan itu. Lupa. Tiba-tiba di rumah sakit ada telepon. Anak udah pulang katanya. Oh, di belakang. Ke rumahnya saya. Sedang tidur. Nah, udah tidur. Bangun. Saya di atas duduk. Anak di bawah. Katanya seperti ini. Ini, jangan mau kepada saya. Karena saya udah tua. Banyak orang-orang yang muda. Yang ganteng, yang bengar. Kata saya. Saya punya apa. Udah tua. Bada usia berapa tahun. Jangan di jodohkan kepada saya. Kuma amat. Gak mau ya. Gak berbicara. Katanya seperti berbicara terakhir. Kuma amat. Katanya gitu. Terserah mama. Terserah mama. Pan saya bingung kan. Betul apa atau tidak. Itu kata saya. Sudah seperti itu. Saya dikasih uang 3 juta. Siapa yang kasih? Nah ini. Kalau mau dikasih uang. Nah ini. Sebentar pak. Yang ngasih uang siapa? Saya. Ngasih ke anak. Ya ke anak. Oke. Dengan tujuan? Tujuannya nyangcang kalau bahasa kolot. Ini tunangan. Oh tunangan. Nikat. Nikat-nikat yang sangken. Tidak diambil. Gak mau katanya kemamakan. Gak mau katanya kemamakan. Kata mama. Kalau mau dikasihkan. Kasihkan gak usah diambil. Pulang saya gak apa-apa. Oh jadi uang diambil lagi sama bapak? Iya ini. Oh ini diambil. Iya karena kata mamanya harus dikeanakan. Gak usah dikeanakan diterima. Langsung saya pulang gak bicara apa-apa lagi. Gak ketemuan dimana atau makan dimana atau berbicara. Pulang langsung ke rumah saya. Gak ada pacaran gitu ya pak? Gak ada pacaran. Jadi setelah itu langsung menikah? Enggak. Udah pulang di rumah. Saya SMS-an dengan mamanya. Kalau betul-betul mau kepada saya. Tanggal 13 bulan 18 menikah. Bulan Desember. Kata mamanya siap. Ini belum tahu. Seperti itu. Oh sementara kalau ada sendiri terserah mama ya. Kayak serial Korea. Kayak mami nih. Iya yang pacarannya sama Mas Ruli. Maksudnya karena deket. Iya jadi kan sama aku kan maksudnya komunikasinya pasti lebih sering ke mami gitu. Tapi apapun itu menjadi pilihan dari seorang anak Amalia. Bahkan tadi Pak Emen sempat menegaskan kepada anak. Jangan diambil lamaran saya. Awalnya sempat itu ya. Tolak aja gitu ya. Karena yang menjodokan adalah orang tuanya anak Amalia. Tapi ya namanya juga takdir dan juga jodoh. Berkata lain bahwa mereka sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Mohon malah sebentar. Anak usia berapa? 27. 27 bapak? 63. 63 tahun. Bapak sudah punya anak dari pernikahan sebelumnya? 3. 3? Meninggal 1. Semuanya di sini ada. Paling besar usia berapa pak? 47. Jauh di atas anaknya ya? Iya. Paling muda? 23. 23. Dekat sama anak usianya ya. Oke kita mau kasih lihat juga buat Sobat Ambiar. Ini romantisme antara pasangan bapak Emen dan juga anak Amalia. Video ini. Aku suka banget ya. Video ini tuh benar-benar ada energi positif dan juga bahagia sekali. Ada kah di tiktok di dunia? Ada seneng deh liat. Aku suka liat. Memang benar-benar bahagia ya. Tidak menutupi justru menunjukkan kebahagiaan kamu sama suami ya. Maaf panggilan sayangnya apa tadi? Nyai. Kalau bapak ke saya nyai. Kalau kamu panggilan dulu bapak? Kalau di rumah suka sayang sih sekarang. Saya panggilan apa? Sayang. Omongin saya sayang. Sayang dan juga sayang. Sayang ngoyongkan sama gengko. Nah udah lah. Ana sekarang apakah sudah dikaruniai ngomongan dari Pak Emen? Belum. Tapi Pak Emen sendiri ada rencana untuk nambah ngomongan dari Ana Amalia? Di kursan oleh Allah. Apa kata Allah ya Pak? Dikasih ya kapan aja gitu ya. Seperti itu. Oke. Pak Emen. Kita juga. Pasti yakin ya. Bahwa pada awalnya. Ini menjadi omongan kanan dan juga kiri. Tapi terlepas itu ya namanya juga jodoh mau diapain. Orang mau ngomong. Ya gak bisa apa-apa juga. Ya kan. Tapi pertanyaannya Pak. Bapak kan sudah menikah. Dari penikah sebelumnya ada tiga anak. Pendapat anak-anak ketika Bapak akan menikah lagi. Dengan anak yang usianya 35 tahun lebih mudah dibandingkan Bapak. Tadinya gini saya tidak membicarakan kepada anak-anak saya. Tahu-tahu saya akan tiga hari lagi akan menikah. Nah seperti itu gak bicara apa-apa kepada anak saya. Iya mendadak. Tapi ya berjalanan situasi udah satu bulan dua bulan atau tiga bulan biasa aja gitu. Gak apa-apa seperti itu. Oke. Cuma gak dekat banget dengan istri saya. Sampai sekarang? Bukan. Jadi satu bulan dua bulan. Oh sebulan dua bulan. Nanti kita akan cari tahu apa alasan mereka kenapa sebulan dua bulan tidak dekat dengan ibu sambungnya ya. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan ini anak-anak dari Bapak Emen. Ada Dede Rizpan dan juga Edy. Selamat pagi Kang Dede Rizpan dan juga Edy. Silahkan. Selamat Ambiar ini dia kedua putra dari Pak Emen. Yang namanya Edy Rizpan yang mana? Ini Rizpan. Kang Rizpan? Oh ini Rizpan ini Edy. Kang Edy umur berapa? Anak pertama. Kalau Rizpan? Dua empat, dua tiga. Anak terakhir? Iya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Kami semua disini mengucapkan terima kasih. Silahkan buat Rizpan dan juga Kang Edy boleh duduk ya. Kita mau ngobrol-ngobrol. Coba gimana ceritain dong sama kita semua disini pendapatnya ketika... Banggilnya Bapak? Bapak ya. Ketika Bapak menikah dengan yang usianya 35 tahun. Terpaut lebih muda ya. Tapi kita juga mau kasih lihat. Ini ada satu artikel. Nanti boleh ditanggapi juga sama anak-anak ya. Apa yang sebenarnya kalian sempat rasakan? Menikah dengan gadis belia, Pak Emen sempat dimusuhi anak-anak. Edy sama Kang Rizpan. Betul tuh. Sempat musuhin Bapak. Kakak dulu deh yang jelasinya. Silahkan. Sebenarnya enggak dimusuhin. Enggak dimusuhin. Cuman kan... Pakai mic, pakai mic. Pakai mic. Oh, pakai mic. Pakai mic, silahkan. Salah mikrofoni. Gimana? Sebenarnya enggak dimusuhin. Cuman kan dulu itu Bapak sebelum menikah curhat sesudah Ibu meninggal gitu kan. Curhatnya enggak sama saya, tapi sama anak saya gitu. Yang paling besar. Jadi kata Bapak saya, Bapak pengen nikah sama perawan. Kalau enggak sama perawan, Bapak enggak mau nikah. Betul, Pak. Awalnya seperti itu. Kenapa, Pak? Karena belum pernah kawin ke perawan. Jadi dapetnya perawan waktu disini. Pak, sama, Pak. Belum pernah dapet perawan. Pak, berawan atau jandang. Berawannya memang berlawan. Terus, terus, terus. Jadi awalnya seperti itu. Dulu kan, kalau Bapak, apa yang dipingin sama Bapak, pasti harus tercapai gitu. Karena watak sifat Bapak itu kan keras gitu kan. Jadi kalau sama saya kan, walaupun anak pertama, enggak begitu surhat lah saya orang lain gitu. Jadi yang penting-penting aja gitu. Oke. Kalau sama saya. Jadi curhatnya sama anak perempuan? Sama anak saya. Iya, sama anaknya. Iya. Curhatnya sama kita biasanya. Oke. Jadi akhirnya menikahlah dengan... Menikah. Manggilnya apa ya? Sebentar. Manggilnya apa nih kalau sama Amalia anak-anaknya? Saya panggil Teteh. Oh, Teteh. Kalau Rizvan manggilnya apa? Awalnya Teteh, sekarang ibu. Jadi ibu. Oh, ibu. Iya. Padahal beda musuhnya tiga tahun aja ya? Iya, tiga tahun aja. Oke. Tapi bener gak awalnya tuh memusuhi kalau Rizvan sendiri gimana? Ya, sama kakak gitu. Lalu jelasin ya. Kasih kamu ikut-ikutan kakak aja ya? Iya. Kenapa sempat ada jarak gitu misalnya? Enggak, sebenernya gini. Bukan berarti... Apa ya? Memusuhi atau gimana. Cuman... Berpikirnya gini. Bapak kan udah tua gitu kan. Saya sebagai anak pertama lah gitu. Jadi belajar dewasa kok Bapak udah tua tapi... Masih... Pingin yang muda gitu. Saya tahu jawabannya sebenarnya anaknya gini. Bapak kan udah tua, kenapa gak sama saya? Iya kan? Iya kan? Nih aku mau pasti ya. Enggak, bukan gak gitu. Mereka kan anak muda baru aku mau tanya. Pernah gak ada perasaan gini? Di hati masa enggak sih kan? Namanya kita normal lah ya. Namanya laki-laki ya, King. Aku naonlahin juga orang. Tidak gak gitu? Sipnah itu. Sipnah itu. Tapi ya... Kang Ade sama Kang Rizvan namanya jodoh. Kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa mendoakan menjadi keluarga bahagia. Sakinah mawada waroma. Diberikan kesehatan. Segera diberikan ngomongan. Tapi pesan dari TP. Dari ibu Ana Amelia. Untuk sayang tercinta. Pak Emen mau bilang apa sih kamu? Ditatap dong wajah suaminya. Dipegang tangannya. Sayangnya. Ih, coba lihatnya. Tata-tata-tata. Coba lihat istrinya. Aduh. Kenapa? 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 Kenapa anak? Apa perasaannya anak? Bisa dikasih tahu gak apa yang dirasakan? Kenapa ketika mau menyampaikan sesuatu, kamu merasa terharu? Tidak. Tidak. Baik. Jadi bisa menyampaikan sesuatu untuk suami tercinta? Cara menenangkan bapaknya aja barusan juga aku dengar barusan. Oke, Pak Emen apa yang ingin disampaikan untuk anak Amelia? Singkat. Ya, jadi saya gini. Ini kalau perempuan saya atau istri saya sayang banget kepada saya. Jadi segala sesuatu permasalahan. Jadi ke suami itu mencek bahasa kolotema. Jadi curhatnya kepada saya itu. Segala pun permasalahan kemauan saya dicukupi. Dikabulkan. Dikabulkan. Pokoknya kita doakan bahagia selalu untuk pasangan besar luar biasa ini. Ingat, jangan menjudge karena perbedaannya usia 35 tahun. Karena ini sudah menjadi suratan Tuhan. Tentu saja sudah menjadi takdir. Mereka akhirnya menjadi pasangan suami istri ya. Tapi kalau berbicara mengenai tentu saja pasangan suami istri. Kemarin sempat juga viral di media sosial Ria Ricis dan juga sang suaminya. Ketika mengajak putrinya untuk naik jet ski tanpa menggunakan pelampung. Cuman kalau di sini nih Sobat Ambiar. Kita akan hadirkan mereka. Lebih tepatnya Ria Ricis dan juga sang putrinya. Kenapa? Karena mereka juga baru saja melakukan satu kegiatan seru. Yang kabarnya menjadi sangat apa ya. Bisa dibilang menjadi perbincangan di luar sana. Lagi dan lagi. Dibagi-bagi Ambiar kita akan hadirkan. Ini dia Ria Ricis dan juga Baby Moana. Selamat pagi. Selamat pagi. Ini Moana udah gede. Udah semester berapa sekarang? Kita ingat ya Ria Ricis belum nikah datangnya ke sini. Benar. Menikah datangnya ke sini. Udah punya anak datangnya ke sini. Alhamdulillah. Ria Ricis dan juga Moana. Kami semua di sini mau mengucapkan? Terima kasih. Biar lagi ngapalin dulu muka-mukanya. Apa? Semua anak lihat Karen. Dia langsung jebang-jebang mau nangis. Tidak takut sama lo Karen. Selamat ambian ya. Kita mau kasih lihat Ria Ricis. Ternyata kemarin baru liburan lagi nih di laut. Iya. Apa sih yang diomongin lagi sama netizen? Coba kita mau kasih lihat buat selamat ambian itu. Silahkan. Cis dan Deni Moana. Cis kemarin kan viral tuh. Kamu bawa Moana gak pake pelampung naik jet ski. Kemudian komentarnya netizen kan banyak banget ya. Kamu merasa tercolek gak sih dengan komentar-komentar itu? Apa yang dilahkan pikiran kamu ketika membaca komentar-komentarnya? Ya merasa salah. Cuman alhamdulillahnya sekarang waktu bawa kemarin Moana ke laut. Dia udah justru dia lihat air tuh yang cepak-cepak gitu-gitu. Jadi memang Moana sekarang dia lihat air juga. Justru dia sukanya di air. Karena kemarin lebih kecil dibiasakan di air. Kayak kemarin dibawa ke tempat makan ada kolamnya. Dia ngibrit ke kolam gitu-gitu. Oke jadi pembelajaran juga jadi masukan juga dari netizennya. Sampai akhirnya ketika liburan lagi pakein pelampung ya. Kita nanti akan cari tau juga apa yang sudah dilakukan Ria Ricis bersama Tukurian. Untuk putri tercintanya baby Moana. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Sub indo by broth3rmax